Om Swastiastu, kerama Bali yang saya cintai, kembali kita bertemu untuk membahas beberapa persoalan. Yang pertama adalah bahwa kita sedang giat-giatnya sekarang memberantas pungutan liar atau pungli, praktek-praktek pungli yang selama ini terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Pungli itu biasanya ada di tempat-tempat yang atau di satuan-satuan kerja yang menghasilkan perizinan atau surat-surat keterangan tertentu, sehingga ada kesempatan bagi pejabat atau petugas yang berada di tempat-tempat itu untuk meminta sesuatu kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan mereka. Misalnya di tempat-tempat di samsat misalnya atau di kantor perizinan terpadu atau di sekolah-sekolah, itu selalu selama ini terdapat praktek-praktek pungutan liar itu. Nah, pemerintah sekarang melalui instruksi Presiden pada seluruh jajaran pemerintahan di seluruh Indonesia supaya bersungguh-sungguh untuk memberantas pungutan liar ini supaya masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik. Oleh karena itu, apabila masyarakat mengetahui ada hal-hal yang merugikan masyarakat berupa pungutan liar di manapun itu, agar segera melaporkannya kepada pejabat yang berwenang, bisa kepada Polri, bisa juga kepada pemerintah daerah setempat. Kalau untuk di Provinsi Bali, bisa langsung dilaporkan kepada saya untuk kita tindak lanjuti. Jadi oleh karena itu, sekali lagi kepada masyarakat saya menghimbau untuk tidak melayani permintaan-permintaan berupa pungutan liar itu. Biasanya seperti saya katakan, ada di samsat, mungkin juga ada di permohonan SIM dan sebagainya, atau surat-surat izin tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Juga di sekolah-sekolah dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan demikian negara kita akan bersih dan segala kegiatan bisa berlangsung dengan baik. Kepada para petugas, para birokrat, saya juga berharap walaupun tidak ada pungli, supaya terus bekerja dengan giat. Jadi jangan karena tidak ada pungli, kemudian kerja asal-asalan, tidak bersemangat, gitu ya. Sudah-sudah sudah digaji, sudah diberikan berbagai fasilitas oleh negara laksanaan tugas dengan sebaik-baiknya. Ada atau tidak ada uang tambahan itu. Dan itu tidak boleh. Sudah-sudah menerima ancaman bapak presiden, kalau dia PNS, dia akan dipecat. Dan itu walaupun hanya 20 ribu, 10 ribu rupiah pun akan berakibat yang fatal untuk saudara-saudara sekalian. Demikian juga kepada masyarakat yang memberikan pungli, memberikan imbalan tertentu kepada petugas untuk mendapatkan pelayanan itu juga bisa dikenai sanksi hukum. Jadi hati-hati, yang memberi juga salah, yang menerima juga salah. Oleh karena itu, mari kita bersihkan negara kita dari praktek-praktek itu. Selamat bekerja. Om, Santi, 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 Om.